Belakangan lagi sedang rame diperbincangkan adalah Aplikasi yang namanya Temu Aplikasi ini berasal dari negara Tiongkok Kabarnya bakal mengancam UMKM di Indonesia lagi Gimana nih Kang Vicky ini sebagai yang orang berkecimpung di UMKM Tiap hari ngurusin UMKM nih Dari proses TikTok Shope rame Terus TikTok Shope akhirnya sempat ditutup ya Gak boleh beroperasi, gak boleh jualan Dan berakhir berujung mereka mengakuisisi Tokopedia Dari lu pribadi bro Lu ada ini gak sih kepikiran ini skenario bakal seperti ini bro Salah satu online marketplace lokal diakuisisi ini Buat mendapatkan license dan akhirnya bisa berjualan Selamat datang di Mers Room kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan Wah ini orang penting nih Dia ini adalah staff sus menteri kooperasi dan UKM Kang Vicky Satari Apa kabar Kang Vicky? Siap malam Om Andri Malam-malam Akhirnya bisa nyampe juga kesini Ya thank you udah dateng loh Padahal kita udah follow nya lama banget Urusin teknologi gogon nya tuh disini katanya Oh gitu ya Gogon tuh gosip underground Gosip underground Itu kabar-kabar ini doang Isu-isu doang itu Ya thank you udah ini kita recording malem loh ini Malem Untuk menghindari kemacetan Jakarta Sama Kang Vicky juga sibuk pas juga Ngurusin UMKM Iya ngurusin UMKM Atau kok buat UMKM nih Yang belakangan lagi sedang rame di perbincangan adalah Langsung aja lah ya kita ya Nggak usah tak pasah bahasi Aplikasi yang namanya Temu Aplikasi ini berasal dari negara Tiongkok Dari Cina Daratan Dan konon-konon beritanya Kabarnya Itu bakal mengancam UMKM di Indonesia lagi Gimana nih Kang Vicky ini Sebagai yang orang berkecimpung di UMKM Tiap hari ngurusin UMKM nih Ada aplikasi baru lagi nih Jadi sebenernya gini ya Om Maria Kan sebenernya juga Gogon terkait dengan Temu akan masuk ke Indonesia juga Sebenernya kan ya Ini para penonton channel ini Pasti udah tau lah ya Dari sini salah satu sumbernya Tapi sebelumnya Jauh sebelumnya Sebetulnya waktu kita lagi ngurusin Revisi Permendak 50 2020 Terkait dengan sistem Perdagangan elektronik Pemse yang kemudian sekarang Sudah keluar revisinya Jadi Permendak 31 2023 Itu kan pengaturan Bahwa tidak boleh ada lagi Cross border impor Dibatasi harga 100 USD Gak boleh ada socio commerce Sosio commerce berarti Gak boleh Ini e-commerce di social media Betul Jadi social media yang bertransaksi gak boleh Itu kan diatur di Permendak 31 2023 Itu sebetulnya kita sudah raise juga Isu terkait dengan Temu ini Karena kita sudah melihat nih Wah ini kayaknya The next big thing di e-commerce Platform di global Karena di Amerika aja udah menjadi Aplikasi nomor 1 Download terbanyak kan Sebetulnya Informasinya begitu Nah Seperti hal yang kita tarik ke belakang Waktu kalau masih ingat Om Madri juga ikut Peramain juga kan disini Terkait dengan TikTok shop Oke TikTok shop Dulu kan kita bunyiin dulu Project S Kemudian dibantu Beberapa kawan Akhirnya jadi viral Itu kan statement pemerintah pertama itu Pak Teten Menteri Koperasi dan UKM Itu kita feeding bahwa Ini sebetulnya menjadi Isu dimana Sebenarnya gini Banyak Ke Kita bilangnya ya Prihatin betul Pertama Potensi ekonomi digital Indonesia luar biasa Katanya berarti reportnya Dari tema Sek Bain Google Itu kan 5.400 triliun Di 2030 Katanya begitu Kemudian Internet dibangun oleh Uang masyarakat Oleh pemerintah ya Melalui uang Apa Oleh pemerintah Jaringan itu sampai internet masuk desa Terus kemudian sekarang Seolah-olah kita membangunkan Permadani merah Karpet merah Untuk semua brand-brand asing Masuk ke kampung-kampung Melalui platform e-commerce Yang terkait dengan Koneksi internet kan begitu jadinya Ketika kita membiarkan Platform ini Dikuasai oleh asing Nah saya ingat Waktu di tahun Sejak Ditarik lagi Jadi kan kalau TikTok shop itu di 2023 ya Tapi di tahun 2022 sebenarnya Ada yang ramai lagi Jadi kalau misalnya Dilihat ininya Di pemerintahan Itu terkait dengan Waktu itu viral Mr. Who Oh iya Yang barang Murah Ngongkir gratis Apa segala macam Itu kan praktek dumping Itu kan cross border Import Jadi disitu ketika Rame viral Dan kebetulan presiden ini kan Beliau sangat Medsos Oriented juga Jadi Beliau itu Memonitor juga Isu-isu di Social media Kemudian memberikan perintah Langsung ke Pak Teten Dan beberapa menteri terkait Bahwa ada tiga yang harus diproteksi Nah ini Nanti masuk lagi ketemu nih Yang pertama adalah Proteksi UMKM Oke Karena Ini tulang punggung Ekonomi Indonesia 99,9% Usaha di Indonesia UMKM Penyedia Lapangan kerja 97% Setara dengan 120 juta Kemudian UMKM ini Berkontribusi kepada 60% PDB Kue ekonomi Nasional itu UMKM Jadi satu itu Proteksi UMKM Yang kedua Proteksi Platform lokal Karena kalau ingat Case-nya India India itu salah satu negara Yang kita pelajari Telat untuk meregulasi Akhirnya Flipkart Itu Platform India yang terbesar Itu kan kemudian Diakuisisi Walmart Akhirnya sekarang Hanya Amazon Dan Flipkart Di India Yang menguasai E-commerce-nya Nah ini Kemudian Menjadi highlight Pak Presiden juga Ke Pak Teten Yang terakhir adalah Konsumen lokal Karena terkait dengan Yang Mr. Who Dan seterusnya Kan akhirnya Ini kualitas produknya Akhirnya Tidak jelas Oh ternyata banyak Barang-barang KW Yang ada di e-commerce Waktu belum diatur Banyak Importir-importir resmi Bahkan Ini lucu nih Waktu kasus Mr. Who Itu importir resmi Itu laporan Ngadunya ke Kemenkop UKM Padahal tidak ada hubungannya Importer Importir-importir Importir berarti Brand luar Yang mereka Berjualan disini Datangin barang Dari luar Tapi mereka Laporan ke Pak Teten Kami Kementerian Koperasi UKM Karena melihat bahwa Oh ini Kemenkop UKM Pak Teten Yang teriak nih Isu ini Bahwa Banyak lo di e-commerce Barang-barang palsu Hati-hati Gitu kan Gak ada Layanan purna jualnya Gitu kan Customer Service-nya Dan seterusnya Dan seterusnya Nah ini yang kemudian Dan waktu itu praktek di Platform e-commerce Khususnya yang global Itu sulit sekali Brand-brand Mereka gitu ya Ada jualan barang Yang sama gitu Dengan harga yang lebih murah Gitu Nah yang kayak gitu Kemudian ada temuan Akhirnya kita Konsolidasi Nah Terus ada Project S Maju lagi nih Kemudian Sekarang temu Sebenernya gini Om Ari Seperti yang juga Tadilah kita ngobrol Yang jadi konser itu kan Kenapa platform harus dikuasai Juga oleh lokal Karena keberpihakan Di Banyak sekali Apa Usulan dari kita ya Khususnya Menkop UKM Menkop UKM Minimal voting rights Majority kita jagain Tapi itu kan sebenernya Bukan Mewenangnya kemenkop UKM Betul Di kementerian investasi Nah kita bicara dengan DNI daftar negatif Investasi Dan seterusnya Nah ini panjang lagi Regulasi Patan niaga Itu ada di Kementerian perdagangan Permendak makanya Izin platform Itu ada di Kemuninfo Jadi aplikasi Sedangkan kalau di KBLI nya Itu di Kementerian investasi Kalau mau bikin platform itu Mau bikin platform Bikin Pokoknya berbau-bau elektronik Itu baru Satu web portal Jadi belum ada Pengklasifikasi Khususnya Nah balik lagi Ketika marketnya dikuasai Dikendalikan milik asing Dikuasai Dulu itu Kalau misalnya kita Mau bikin bisnis Termasuk startup Kan bicara value creation Itu kan pasti Cek market insight Pasar dulu dong Mana yang lagi laku Mana yang trend Atau mana yang kaya-kaya potensi Akan laku Ini kan R&D ini Proses value creation itu Salah satu sumber utamanya Adalah market insight Baru setelah itu Ekosistem Kalau saya bicara Karena saya dikuasinya Di bidang ekonomi kreatif Amandri Kita percaya namanya Ada proses close looping Atau iterasi ekosistem Ekonomi kreatif Market Ada proses value creationnya R&D Kita menciptakan nilai baru Kemudian kita bicara talentnya SDM Setelah ketemu SDM yang tepat Kita masuk produksi Baru setelah produksi Masuk ke pasar lagi kan Kurang lebih Itulah proses iterasi Atau close loop Dari Proses ekosistem Ekonomi kreatif Nah hari ini Pasar dikuasai Sama asing contoh Udah Kondisinya sekarang Produknya 90% Produk asing Ya UMKM kita tuh Kebanyakan reseller Di platform e-commerce Iya betul Reseller yang juga Barangnya ngambil dari luar Dari luar Kalau gak barang luar Barang industri besar Jadi sebenarnya UMKMnya Akhirnya tergerus terus Dan barangnya kan murah Karena kan skala ekonomi ya UMKM Iya Nah setelah pasar ini Kenapa kita Ini bahaya Sekali gitu Ini sebenarnya Akan terjadi Kalau misalnya pasar full Dikendalikan oleh asing Kita gak berdaulat Berdaulat atas pasar sendiri Ini kita bisa Habis semua Pasar Kemudian Startup kita Entrepreneur baru kita Itu memulai Dapat market insight Ketika mulai berproses nih Wah oke bikin startup SDM nya kita kumpulin Talentnya produksinya Tapi dengan skala UMKM Gak dapet Harga yang kompetitif Karena kan skala ekonominya Masih kecil Tapi paksa masuk nih Barang inovasi Inovatif Nah kemudian muncul Nah tapi si platform ini Kan bisa mengendalikan Market insight nya Kemudian bisa Diset up Disetting oleh mereka Dengan yang namanya data Penggunaan data Melalui algoritma Melalui engine AI Dan seterusnya lah Kurang lebih ini Om Adi lebih paham Daripada saya Akhirnya Dengan mudah Barang yang bagus Top Laku di awal Ini bisa disetting kok Traffic Kemarin kita pernah lihat Pernah ada shadow ban Itu kan terjadi Faktanya Praktik-praktik itu Dengan mudah Dikendalikan oleh Si pemilik platform Om Adi Nah Sehingga Itu yang pertama Nomor satu adalah Once ketika kita Gak punya platform lokal Yang bisa Kompetitif Itu akan berat Nah hari ini tuh Kita udah nyaris Seperti India Hari ini nyaris Seperti India Gini Gue kalo mau ngomong ini Gak apa-apa nih ya Iya Tokopo-tokopi Berarti Iya Kan di Ambil sama TikTok Iya Berarti bisa dibilang kan Platform online Marketplace yang kita punya Itu kan udah tinggal dikit Bisa dibilang cuma satu kali Kalo yang gue liat ya Secara kepemilikan itu Bener-bener pure lokal ya Majority Majoritynya lokal Iya kan Exactly Iya Terus Maksud gue gini Tapi kan emang Hal pengambil alian Atau akuisisi dari Sebuah perusahaan Entah itu dari asing Atau dari sesama lokal Itu kan emang gak bisa dihindarin Betul Itu proses bisnis ya Proses bisnis kan Itu proses bisnis Tapi ketika sekarang Kondisi kayak begini nih Kita bisa gimana gitu Karena yang punya tokopi Dannya pun Yaudah lo ambil aja gitu Akan bisa survive juga Iya kan Alasannya itu ya Iya Berat melawan Giant-gian global kan Iya Iya kan Iya alasannya sebetulnya Ya tadi harus Kalau Usulan dari TETEN dan Koperasi UKM Sebetulnya ini harus diregulasi Kenapa gini Kalau kita lihat Kenapa di e-commerce Sekarang itu katanya Data yang sebelum TikTok ambil Atau Biden ngambil Tokopedia 56% dikansai oleh asing Platform asing Ini belum bicara produknya ya om Ininya lah Kepemilikannya Terus Bicara yang lebih parah lagi Media Media juga udah Asing kan gitu Media online Media digital Apalagi ekonomi kreatif Games Animasi Kan itu semua 90% Asing gitu kan Iya Tapi ada satu Sektor yang Sangat Sangat berhasil Untuk bisa memproteksi Kepemilikan dari Urusan asingnya Itu sektor keuangan Oke Keuangan itu 94% Itu Domestik Dikuasai 6% asing gitu Nah kenapa Karena disitu Bicara keuangan itu Diregulasi secara ketat oleh Ada kemenQ OJK Bank Indonesia Jadi ini Highly regulated Jadi mereka Kalau misalnya Udah Jadi Bisnis A Gak boleh Juga Jadi bisnis B Gak boleh Jadi bisnis C Jadi harus milih satu Gitu loh Kalau misalnya dia Adalah penyalur Dia gak boleh Jadi Apa misalnya Si Walletnya Gitu misalnya Jadi Memang Fokus gitu Kalau di Offline Bisnisnya Lebih rigid juga Apa Rigid juga Pengaturannya Produsen Gak boleh jadi Agen Gak boleh jadi Distributor Gak boleh jadi Kan kayak gitu Harus ada Perusahaan-perusahaan Kalo di Online kan Bayangin Selevelnya Bidens Dari A sampai Z Punya Dari Social Media Ada E-Commerce Dia punya Logistik Dia punya IOT Punya Ya kan Sampai dengan Entertainment Stream Game gitu Punya Semua Kalo kita kan Entertainment Video streaming Ada satu Video misalnya Kalau misalnya Food delivery Atau Red hailing Ya ada Gojek Gofood Misalnya Kalo platform global Kan punya Semua Sampai dengan Pembayaran Gitu ya Apa E-Electronik Pembayaran Elektronik Nah ini kan Mereka udah Kuasai Penuh Nah tadi Pertanyaannya Bagaimana Pertama Regulasi Harusnya Tangan Besinya Pemerintah India Sekarang TikTok Gak ada 200an Platform China Sama India Dilarang Tapi tadi Udah telat juga Diaturnya Nah kemudian Kita kan coba atur Pak Mandri Kenapa Di revisi Permendak 50 Atau Permendak 31 Itu Kita batasi Import Cross border Harus 30 Ininya Batasnya 100 100 100 Jadi janganlah Ngurusin Barang-barang Kecil Itu harus Impor Gitu kan Karena UKM Mampu Tapi Persoalannya Adalah skala ekonomi Mereka Bikin Jutaan Pieces Jadi murah sekali Kita mampu Bikin peniti Kan dulu ada Protes tuh Bikin boneka Pakai bahan Dari impor Karena kita Gak punya Materialnya Gitu Kita bikin Sendok Garpu Dan seterusnya Sampai yang kecil-kecil Atau kabel charger Gitu kan Emang bisa UKM kita Bikin kabel charger Jangan kan kabel charger Bikin simulator Tank Atau kapal selam Aja bisa Startup selam Kita kan canggih-canggih Tapi ketika Masuk pasar Udah kompetisinya Udah kayak gitu Dibanjiri barang murah Nah ini yang kita Tutup dulu Impornya UKMnya Mulai Ber Improve Berinovasi Harapannya itu Nah Selanjutnya Jawabannya adalah Oke platformnya asing ya Saat ini kan karena Sudah Kondisinya seperti ini Tapi yang kita Fokuskan adalah Mendorong Lahirnya Lebih banyak lagi UMKM Produsen UMKM Produsen Produsen Yang punya produk Yang punya produk Bukan hanya reseller Pedagang Karena Ketika Kita udah Batasin nih Impor 100 USD Gak boleh ya Pake cross border Kalaupun mau Pake importasi biasa Itu kan mahal Biar cukai Dan seterusnya Jadi artinya Ada kompetisi Yang bisa dibangun nih Sama brand-brand UKM Di level itu ya Nah Pembiayaan kita Permudah Banyakin lagi Variasinya gitu Dan program-program lah UKM Produsen ini kan Yang menciptakan Lapangan kerja Ini sebenarnya Kunci bagaimana Kita menciptakan Lapangan kerja Ada Lapangan kerja Yang lebih berkualitas Itu sih Koncernya At some point Kalo kita biarin gini Kita jadi Bangsa yang Konsumtif Hanya dagang aja Yang Industrinya dari luar Lapangan kerja habis Kemudian Daya beli turun Daya beli turun Nanti resesi Krisis dan seterusnya Itu yang kita Ingin hindarkan Tapi ini sebenarnya kan Penyakit yang udah lama Bukannya Baru kan Namanya import-import Dulu mungkin Kalo belum ada Marketplace online Ya import Pake itulah Balbalan Balbalan Itu barang-barang Ilegal Barang-barang Yang bisa dibilang Sebenarnya udah buangan Dari negara lain Masuk ke Indonesia Dijual lagi Dikasih harga lagi Yang Gimana ya Karena gini loh At some point Gak bisa dipungkiri juga Masyarakat kita tuh Masih suka dengan Barang-barang berendet Betul Even itu barang bekas Orang berani pake Siapapun itu ya Misalnya free love drifting Gitu ya Masih suka terhadap hal itu Terus yang kedua Kalo yang gue liat juga ya Jadi produsen Tadi lu bilang kan Jadi produsen Masalah jadi produsen Gak gampang kan Tapi ketika misalnya Ada orang niat Ingin bikin satu brand Dan membangun brand Tersebut produknya itu Ketika lagi Dia ingin mencoba Memasarkan Somehow ya bro Somehow Ada yang menurut gue tuh Agak susah Untuk bisa Banyak orang akhirnya mau pake Karena kenapa Satu Secara produk Kualitasnya Masih kurang Gak bisa dipungkiri itu Itu masih kurang Dan Pilihannya Adalah juga bersaing Tadi kadu bilang Dengan Brand-brand dari luar Yang kurang lebih Mungkin harganya sama Atau ada yang lebih murah Nah itu Terusnya Kedua juga Kemampuan Si UMKM ini Untuk Bikin supaya produknya itu Bagus dan keliatan Keren ya Kalau buat gue ya Produk itu kalau keliatannya keren Atau keliatannya Bagus nih Gue pasti mau beli Tanpa mempedulikan itu Lokal atau enggak Tapi akhirnya yang gue liat sekarang Kebanyakan bermain narasinya Bangga dengan produk lokal Itu Gue berapa kali kritik Karena Gak cukup Konsumen itu Tidak membeli Barang lokal Karena Isi lokal Pride Come on men Kita beli karena bagus Setuju Makanan ya Kuliner ya Kita makan Makanan kayak misalnya Di pinggir jalan kaki lima itu Itu bukan karena Kembanggaan lokal Tapi karena makanannya enak Karena itu makanannya enak Iya kan Nah itu yang kadang-kadang Akhirnya gue liat ya Itu jadi lupa bro Dan Kalau Kita ngomong sekarang Aplikasi temu Itu kan Aplikasi temu TikTok shop atau sebelumnya Itu kan Memang serbuan dari luar kan Tapi dari kita sendiri Menurut gue Secara pribadi ya Kita juga belum siap Untuk itu Akses permodalan Tadi lu juga disebut kan Itu juga Terus akses koneksi bro Gak bisa dipungkiri Lu bro Lu kalau mau naik kelas Lu butuh koneksi bro Lu butuh network bro Itu Banyak gak ditemukan sama Para pelaku UMKM Akhirnya Bisis UMKM At some point Akhirnya cuman Yaudah Gak sustain ya Gak sustain Gue punya barang gue jualan Hari ini gue dapet berapa Yaudah gitu Jadi Cara berpikir supaya Produknya ini Bisa naik kelas Bisa lebih keren Ada satu tuh Merek Sepatu sneaker Yang menurut gue tuh Mulai bermain dengan bagus Karena dia mulai kolaborasi Dengan Ini Pop culture Iron Street tau Iron Street Dia Bermain dengan Pop culture kan Kolaborasi sama Dragon Ball Gue ikut hunting Dia beli-beli IP Gue ikut hunting Karena kenapa gue liat Dia bermain dengan itu Sepatunya keren Sepatu sneaker Son Goku nih Itu gue ikut hunting Walaupun gue gak dapet barangnya Gue ikut war Di Solo itu Fabriknya Gue ikut war itu Karena emang ada yang menarik Dan keren Gue gak beli karena ini Local Pride Nah itu yang kadang-kadang Esensi itu Yang orang tuh sering lupa bro Itu kalau jual Local Pride doang Gak akan bisa Setuju Jadi sebenernya gini bro Jadi yang kita juga lagi kerjakan Tadi Tadi kan ini Minimal ya Ada 4 isu sih Kalau gue Kalau boleh kategorikan Isu besarnya UMKM Tadi Bicara Temu TikTok Shop Itu kita bicara Akses pasar Pasar Platform Terus kemudian Isu UMKM Kemudian adalah skala ekonomi Karena kecil-kecil Banyak Sulit untuk kemudian Ya punya Harga yang kompetitif Karena tadi Isunya skala ekonomi Yang Itu nomor 1 Sebetulnya Oleh karenanya Pendekatan kita Sekarang untuk Memberesin UMKM Itu dikonsolidasi Jangan semua UMKM Satu Di Bandung Ada seribu brand Clothing gitu Semua brand Investasi Mesin jahit Jadi belinya Satu-satu-satu-satu Tapi Ya akhirnya gak dapet Skala ekonomi juga Kenapa gak Bikinnya factory sharing Rumah produksi bersama Publiknya bisa bareng-bareng Nah ini pendekatan yang Kementerian Kooperasi Bikin factory sharing Yang kedua adalah Standar produksi Baik secara kualitas Maupun kapasitas Kan isunya Tadi Brandnya Gimana mau dapet yang canggih Sepatu Indonesia Baru sekarang Bagus ketika Udah bisa ada yang Mau bikin solnya Betul-betul handmade Atau Dia punya cetak sendiri Biasanya beli solnya Banyaknya dari impor Dapetnya udah cetakan yang gitu Akhirnya tingkat kenyamanannya Beda Dengan yang brand-brand Asing misalnya Karena gue 20 tahun juga Jualan baju Ini clothing business Di Bandung bro Distro Dulu Jadi paham betul Isu Si standar produksi Nah yang ketiga adalah Akses pembiayaan Akses pembiayaan Tadi sekarang Udah mulai dibantuin nih Banyak Alternatif Dari yang mikro Ada PNM Sampai dengan 10-25 juta Ada KUR Untuk yang UKM Itu 50 Sampai dengan 500 juta Nah kemudian Ada lagi Alternatif pembiayaan Dari Fintech Walaupun bunga gede Tapi secara Tanpa agunan Udah sampai 2 miliar Ini lagi mereka ajukan Asosiasi Fintech Sampai dengan 10M Mereka udah berani Kenapa? Karena ada Si Credit scoring kan Mereka udah teknologi Gitu Dapet informasi Dan kemudian Nanti ada SCF Udah mulai banyak nih bro Si alternatif-alternatif pembiayaan Security front Nah betul Itu satu harus Diberesin nih ekosistemnya Isu-isu yang Oleh karenanya pendekatannya tadi Agregator Kita mencari lokomotif yang menarik gerbong Ada brand yang bagus Misalnya kompas Udah keren lah Udah dapet gitu ya Beberapa brand clothing juga udah ada Jadi kalau kita bisa nyebutin Ada yang keren gak brand lokal? Ada Ada Tapi isunya adalah mereka juga Bleeding juga Struggling juga kan Bisa untuk survive Nah ini yang kita harus support Tapi catatannya Kita minta mereka untuk Membantu Memberdayakan UKM-UKM ini Untuk jadi Misalnya Partner Vendornya Nah itu udah terjadi bro Di beberapa Hal Contohnya Jack Lott Jack Lott ini kan Dia ada 1200 brand Di bawahnya Bang Ucok Sama Om Rudy Rudy Lasut Terus kita datangin Kemenkop Mau dong Membantu Jack Lott Mentransformasi Untuk bukan hanya jadi event Platform Bukan jadi IO Tapi jadi agregator Caranya kita mengkoneksikan Akses pembiayaan Kemudian Jack Lott ini Menjadi agregator Yang Mengkonsolidasi pertama Belanja bahan baku bersama Jadi kan tadinya UKM Brand-brand clothing Yang di bawah Jack Lott ini Belanja bahan bakunya Sendiri-sendiri ke pabrik bro Iya Jumlahnya kecil Harganya jadi mahal Tapi ketika Barang-barang Pembiayaannya ada lagi Kita cariin Pembiayaannya Itu bisa lebih murah Dan Biayanya ada Dua adalah produksi bersama Jadi kita siapin Bukan siapin Mereka pilih Mana tuh Pabrik yang berkualitas Baik gitu Untuk kemudian disewa Untuk Teman-teman Platformnya di Jack Lott Akhirnya juga sama Ketika kolektif Lebih murah Yang ketiga adalah Gudang bersama Sampai dengan event Singkat cerita bahwa Ini yang kita cari nih Si Jack Lott ini kan Faktanya Erigo juga Nepesnya di Jack Lott Iya kan Dulu masih ikut event-event 2014 2011 Nah kita bisa menemukan Erigo-Erigo baru nantinya Ketika Dikonsolidasi Pembiayanya ini Nanti dikurasi Barang Pembiayanya kita masukin Belanja bahan bakunya Kita Bantu pembiayaan Si produksinya juga Gitu Nah ini yang kita cari Itu lokomotif tadi Yang narik gerbong Karena kalau ngurusin Satu-satu tadi Yang lu bilang Sepakat betul Brand UKM Kemudian kita harus dipaksa Atas nama nasionalisme Gitu ya Betul tidak cukup Tapi memang Kampanye Terkait nasionalisme Itu juga menjadi Pilihan logis Untuk kita dorong Pemerintah Dalam hal ini bro Bukan apa Ini yang Kalau enggak Tadi Ini marketnya kita Diambil Gitu kan Operidenya Enggak kita jagain Minimal adalah Yang kita Bisa Suarakan Gitu bro Iya 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 Ini enggak ada pilihan bro Jadi Enggak ada pilihan Tapi balik lagi Ketemu ya bro Itu sih Bakalan jadi End of The game ya Kalau misalnya ini Masuk Indonesia ya 80 ribu pabrik Di China Terkoneksi langsung Ke customer Iya Karena gini ya Yang buat yang enggak tahu Aplikasi Temu Jadi Temu itu Mempertemukan Antara pabrik Dengan langsung End user Jadi itu melewati Distributor Penjual Segala macem Jadi lu Dilompat aja Jadi lu bener-bener Beli itu bener Harga pabrik Harga pabrik Langsung dari China langsung Dan Gue kemarin Sempet buka-buka juga Mereka kan ada Website Ada aplikasi ya Kalau lu lihat Di website sih Pada menawarkannya Free shipping Free shipping Betul Ongkirnya gratis Di Amerika For your information Itu lagi rame banget Temen gue Tinggal di Amrik Juga bilang Temu itu sekarang Lagi sedang hype Apalagi kemarin Mereka juga Baru aja beriklan Di acara Super Bowl Itu finalnya American Football Itu bisa dibilang Apa ya Kalau sepak bola Mungkin pilih dunia Kalau American Football Itu Super Bowl Mereka beriklan 30 detik 6 kali Itu 7 US dollar Mereka spend Hanya untuk beriklan Doang Super Bowl Can you imagine Dan Informasi yang menarik juga Di China sendiri Mereka udah mengalahkan Alibaba Jadi sekarang topnya itu adalah Temu Bukan lagi Alibaba Kalau misalnya ini masuk ke Indonesia bro Tertahankan lagi bro Karena Di ini ya Di satu sisi Kita tuh tidak bisa juga Menahan teknologi bro Karena kalau misalnya Akhirnya masuk Ya kita juga Mesti gimana Kita mau harus adapt juga kan Berarti sekarang Yang tadi lu bilang Regulasinya dulu Berarti harus diatur Jadi sebelum mereka masuk Regulasi harus diatur Udah siap dulu buat mereka Kalau mau ini gini Atau gimana Jadi secara regulasi Sebetulnya temu ini Gak boleh masuk Gak akan bisa masuk Indonesia Kenapa? Karena pertama tadi Ada larangan cross border ya Cross border langsung Dengan harga yang murah kan Dan sebetulnya ada PP nomor 29 Tahun 2002 2002 Terkait dengan larangan Penggabungan KBLI Jadi KBLI 46 Dan KBLI 47 Untuk yang acara besar Dan acara kecil Itu gak boleh digabung Di PP tadi Nomor 29 Pertanian pemerintah ya Nomor 29 Tahun 2002 Tahun 2002 Terkait dengan penyelenggaran Bidang perdagangan Pasal 25 Nah Tapi Berdasarkan pengalaman bro Yang udah-udah TikTok shop itu Berpraktik Tanpa izin Selama 2 tahun bro Iya Rame pun juga Rame pun juga Karena akun temen gue Disuspend Betul Jadi ketahuannya Baru setelah rame kan Kita gak tau nih Pintu masuknya itu Dari mana Karena Anggaplah Ini perusahaan global Tadi disebutkan Nama Bro Andri Mereka Udah levelnya Giant Di Amerika nomor 1 Sekarang gitu kan Bayangin untuk dapetin Sekitar 60 juta user itu Amazon butuh belasan tahun Temu ini hanya 1 tahun Gila Ini udah ngalahin Amazon Berkali-kali Berarti Bicara Berkait dengan Tempo waktu Gue sempet ini ya Cari-cari di ini ya Ada di artikel Ada yang nulis tuh Temu itu adalah Amazon with the steroid Iya Steroid betul Amazon with the steroid Dan bener lagi tadi Bahwa dia spending Promosinya dari Wall Street Journal Juga Kalau gak salah nih Angkanya 27,7 triliun rupiah Tahun lalu aja Tahun ini Targetnya 3 miliar USD Atau lebih kurang dari 48,9 triliun Untuk Diskon promo voucher Dan hadiah Temu tahun lalu Mengeluarkan Mengalami Tanda keputip Kerugian Artinya spending Itu sebesar 15,5 triliun rupiah Bayangin Jadi Udah platform e-commerce kita Udah berhenti tuh Burning-burning Ini untuk create traffic kan Ini tiba-tiba datang Dengan angka seperti ini Kemudian barangnya dari factory Dengan harga murah gitu kan Murah banget gitu kan Untuk masuk Kita internetnya udah masuk Pelosok desa nih bro Sekarang Kemarin udah kita Wah tahan-tahan Apa segala macem Nah bagaimana Nah ini Sebenarnya kita udah punya skenario nih Kira-kira masuknya dari mana nih Kalau temu Coba-coba bocorin bro Kita kita butuh bocoran bro Yang pertama seperti Ada kemudian ada Fulfillment center yang ada disini Udah masuk dulu ke Indonesia Kan seperti kita tadi dibilang Yang bal-balan Yang import Barang bekas ilegal itu kan Sebenarnya masih terjadi Iya Iya kan Bisa aja mereka juga masuk Barang melalui jalur Bukan importasi resmi Bukan host border juga Ada PT distributor disini Itu kan yang sering dilakukan bro Betul Orang asing Pakai orang lokal Buka PT kan PT iya Kantornya kayak ruko-ruko gitu Bisa buat stok-stok barang tuh Kita dari mulai Sekarang udah di pasar-pasar Yang kayak Tanah Abang Kayak pasar-pasar Mangga 2 Segala macem ITC Itu udah banyak juga bro Yang jual-jual produk langsung dari sana Yang jualannya juga gak bisa bahasa Indonesia Oke Tapi secara regulasi boleh gak kayak gitu Gak boleh Tapi kenapa bisa tetap jalan Karena Banyak kebocoran Pasti dari Batas Labuhan ya pasti itu bocornya Karena gak mungkin udara kan Pasti lewat kargo Lewat laut ya Orang-orang ya Tadi lu bilang gak bisa ngomong Indonesia kan Iya Nah itu gimana Orang-orangnya datang sebagai Misalnya gak ngerti gue kan Tapi prakteknya di lapangan emang terjadi bro Iya kan Tapi denger juga lah pasti Nah Poinnya adalah Bro ini Platformnya ada Orangnya pesen Nanti yang akan jualannya Orang Indonesia Yang tadi lu bilang Ada PT-PT Kan Sebenernya di Permendang 31 Juga kita udah batasi Barang impor harus Barang impor yang dijual Di E-commerce Harus mencantumkan Nomor Import resmi Nomor import resmi Jadi sehingga tau nih Barangnya Ini barang impor Harganya jadi gak boleh Di bawah 100 USD Atau 1,5 juta lah Anggaplah begini 1,6 juta Sekarang misalnya Nah Tapi sekarang susahnya Yang jualnya UKM kok Yang uploadnya Kita gak tau ini barang impor Atau lokal Iya Karena kalo lu buka marketplace online kan Yang kita lihat cuman tokonya doang Iya Itu juga jadi PR kan kemudian Sedangkan kita gak punya Ada satu institusi yang memastikan Ngecekin Ini import nih Mana yang daftar ini Ngecekin satu-satu Jutaan barang di e-commerce Ini sebenernya juga kita beban Bukan kita beban Kita di Amanah Permendak itu Platform itu wajib untuk Memeriksa Tapi kan kalo misalnya gak ada sanksi Dan seterusnya sulit juga Memaksa Ya gimana juga E-commerce juga perlu Transaksi kan Untuk dapet untung kan Iya bener Dan juga butuh Butuh jualan juga Betul Jadi ini memang Yang penting ini Bukan yang penting Kita penting untuk Menyuarakan bro Bahwa si Temu ini ada Dan ini tuh adalah Sebuah keniscayaan Tadi bisa jadi malapetaka baru Buat UMKM Karena Ketika kemarin di tiktok shop Sosio commerce Media sosial yang Bertransaksi Namanya aja media sosial Ini media untuk orang-orang Bersosialisasi sebetulnya kan Walaupun kadang-kadang ada suka Orang jualan lotet DM lah ya Betul DM Itu kan Tapi kan secara ekosistem Dia perorangan dan pindah platform juga Iya Di satu platform Ini yang kita larang Ketika tiktok Ada keranjangnya Artinya ada afiliasi Dia bisa atur segala macem Berupa gitu sebetulnya Walaupun ada disclaimer Bahwa sekarang tuh udah ada Semua Pengguna User itu kan Ada Declare Ada self declare-nya Ada checklist Boleh gak Datanya Si insight datanya Jadikan referensi untuk di E-commerce Pengguna social medianya Nah itu Kita gak bahas dulu lah Itu satu agen Apa satu topik sendiri Nah Tapi Tadi Untuk bisa tau Sekali lagi barang Ini impor Barang ini Barang-barang yang Praktek dumping Masuk dulu ke dalam Negeri Masuk Indonesia Dijual murah Ini problem Kita UKM itu bro Sekali mati Untuk lahir lagi Susah banget Iya kan bro Startup itu Kalo udah Kena hit Yaudah Mereka pertahanannya kan Nafasnya pendek gitu Nah ini yang kita jagain Sebetulnya Pokoknya kita Kasih warning Mudah-mudahan Kementerian nembaga terkait Tadi ya minimal Kominfo Kementerian investasi Kemendak Kita udah mulai bicara nih Dengan Kemendak Sebetulnya Dan Kemenkop UKM Ini minimal Harus Pakat Satu Satu suara Karena jangan Lihat jangka pendeknya Bahwa Oh ini bagus Inovasi Kita gak boleh Larang-larang Teknologi gitu Tapi di belakangnya itu Sebetulnya ada UKM-UKM Produsen kita Yang menyediakan Lapangan kerja Untuk Mayoritas rakyat Indonesia Kehantem Ketika Kehantem sekali Selesai Nafas untuk Lahir bangkit Kembalinya Lama Iya Iya Tapi kan Ini jadi banyak Pihak Banyak stakeholder bro ya Mau Kalau menurut gue ya Di satu sisi Memang tadi lu bilangnya Harus ada yang mengatur regulasinya Supaya mereka Juga Gak membanjiri kita Dengan barang-barang Tadi lu bilang ya Barang-barang murat Tidak berkualitas Dan akhirnya Membunuh UMKM Tapi di sisi lain Yang tadi gue juga Sempet bring up adalah Menaikan kualitas UMKM Ini juga jadi PR Dan menurut gue PR lu sebenarnya Lebih kemenaikan kualitas UMKM Kita lagi beresin nih Di hulunya Di prosesnya Eh hilirnya Tapi Tiba-tiba Gak bisa Masuk juga Gak bisa jualan nanti Soalnya seperti itulah Kepentingan kita Emang lagi ngeberesin ini Kemenkop UKM Bukan urusan di pasar Kan ada kemendag Kemenkominfo Kemeninvestasi Sebenernya nih Tidak ini Kita gak punya suara Untuk urusan Regulasi Tata niaga Platform Elektronik Gak ada Lu tau bright spot kan Yes Kemarin di Ratu Plaza Lu tau Ratu Plaza kan Yes Tuh Mau mati dia Udah kayak apaan kan Lu bayangin kemarin Selama 2 minggu Di Kamis ke Hari Minggu 2 minggu ya Ratu Plaza rame bro Yes Gue aja bingung Gue belum meragap bright spot deh Waktu itu Gue ada diundang Lepas lagi Yang buat invitation doang Gue dateng Gue liat Gue udah lama lagi ke Ratu Plaza Zaman-zaman Ratu Plaza Masih rame Terakhir masih ada DVD bajakan Gue ingat banyak Kalau gue ingat itu kan Cafe-cafe Apa Yang global Pertama di Indonesia disitu kan Iya Itu kan itu dulu Bang Iya Itu awal-awal banget Iya Itu kan udah sepi banget ya Kemarin gue dateng Mau nyari parkir aja Gue masuk nih ya Kan gue abis gue podcast Gue kesana sore kan Gue masuk Mau masuk ke pintu masuk Petugas parkir yang di depan Dia bilang Pak Nyari parkir di dalam Susah Bapak mau ini gak parkir di Kementerian ini pendidik Kayak medikbud ya sebelah Atau mungkin di efek Jadi jalan gitu Gue bilang sama dia Saya coba cari Akhirnya gue masuk ke dalam Rame bro Rame kan Rame Rame Dan tapi untungnya gue dapet spot parkir Dapet parkir sih Akhirnya gue mesti ke basement Terus basement bawa Tapi Ketika lo masuk ke dalam bro Oh my god Itu penuh loh bro Dan ternyata Gue juga baru tau ya Ternyata itu isinya Yang boleh ikut tuh Hanya brand lokal doang Yes Yang udah dikurasi ya Of course ya Dengan kualitas Tadi kan Talk about quality Quality Dan orang belanja loh disitu Dan ternyata ketika hari-hari berikutnya Yang udah bukan invitation lagi Ternyata rame bro Ya Itu bro Tadi gue bilang Bright spot mungkin lebih middle up Atau Barang-barangnya sih Barang lebih mahal Jack Lord mungkin yang middle Apa namanya Yang menang ke bawah gitu Kemudian ada lagi yang modest fashion Muslim fashion Ada Indonesia Fashion Week Sorry Ada Indonesia Muslim Fashion Week Kok Indonesia fashion Sebenernya kalau lagi event-event Yang dikurasi bener Jadi produknya bagus Rame gitu kan Nah gimana caranya Ini bisa sustain Tapi persoalannya Yang daily Transaction ini kan Di e-commerce bro Barang-barang ini Ketika masuk ke platform Disikat tuh Sama brand-brand Yang Asin murah Itu kan Sebetulnya Nah ini yang jadi Sebenernya mereka Bertahan Tapi sekali lagi Struggle Kita justru Keinginannya Pemerintah Kemenkop UKM Dalam hal ini Ini tuh Marketnya juga Bo ya Dibantu dong Kementerian nembaga yang lain Gitu Nah ini mungkin jadi Forum Curcol juga ya Walaupun kita Bagian dari pemerintah Ya ini yang harus Kesadaran Bersama sih Karena ini Ini bicara Bukan hanya hari ini Tapi anak cucu kita Kedepan Urusannya Kalau enggak Akhirnya jadi negara Konsumtif beneran Bukan Negara produsen Lupakan Ada Bicara inovasi Bicara bikin produk Yang kreatif Gitu ya Ya Forget it sih Kita hanya Menikmati Konsumen Cari uang Spending Cari uang Spending lagi Uangnya kesana Nanti gitu kan Akhirnya Begitu ya Nah Sekali lagi Temu ini 80 ribu Fabrik Apa Kapitalnya Luar biasa Besar Dan ini Udah ada di Pintu halaman Indonesia Anggaplah begitu Karena udah 53 negara 58 negara Termasuk Asia Malaysia Udah ada Kan jadi Di tempat Ini berarti Udah di Dikeliling kita Udah ada di Korea Udah ada di Jepang Temu ini Artinya Ya Ini yang harus kita waspadai Bareng-bareng sih Sekarang sih Kalau mau beli sih Belum bisa sih Belum bisa Karena country itu Shipmentnya tuh Belum ada Indonesia Ya Biasanya kalau udah rame Nanti pemerintahnya juga Lebih Kencang Dan kemarin juga Pak Tetan udah Laporan juga Ke Pak Presiden Sebetulnya Dan Tugas Dan Diberikan tugas langsung Ke Patatan Pak Presiden ini Untuk memastikan Ini Untuk tidak masuk Di Indonesia Tapi sekali lagi Ya ini kita perlu Semuanya Bersuara sih Sebetulnya Gak mungkin Pemerintah sendiri Tadi kan Dulu aja kasus Si TikTok shop aja Kan rame Dengan kasus Tertentu ya Ada Tapi gini lah bro Lihat saya gini lah Skenaryonya akhirnya masuk bro War skenario Akhirnya masuk lah Tapi kan Berarti Kalau misalnya sampai masuk Mereka untuk ke Indonesia Karena tadi peraturan Regulasi seperti itu Berarti Barang-barang yang Mereka jual itu Udah gak bisa dari pabrik lagi Dari pabrik Bisa Tapi masuk dulu ke Indonesia Jadi di Indonesia tuh Harus ada Penjualnya Iya Gak bisa di platform langsung ya Tapi kan gini Platform Harganya udah murah nih Iya Pokoknya Konsumen kan tau Nyampe depan rumahnya Taunya harga yang di platform Tau di platform aja Dia gak tau barangnya udah ada disini juga Gitu kan Udah ada di Indonesia Gitu loh Itu akhirnya praktiknya Seperti yang terjadi di Mr.Hu dulu Yang viral itu bro Itu kan barang-barangnya udah ada di Fulfillment Center Di cross border sini Jadi cross border impornya Mereka udah punya nih Barang-barangnya udah ada di Batam Barang-barangnya udah ada di yang Sebagian di Sumatera Ada yang di Jakarta Jadi cepet banget Pesan Barangnya cepet Katanya seharinya nyampe Sebenernya barang-barangnya udah ada disini Udah disini Bagaimana mereka berani untuk stok Karena mereka udah punya data preferensi orang Tertariknya di barang-barang apa kan Mereka punya datanya bro Pakai AI-nya Pakai Mereka punya insight-nya gitu Nah itu kenapa sosial Sosial commerce itu dilarang Karena kan menimbulkan impulsif buying Ada pembelian impulsif yang Orang gak niat belanja Jadi belanja Karena diarahkan Kan itu yang sebenernya Kemarin itu praktek sosial commerce itu Kemudian kita stop Itu ngeri juga sih Si impulsif buying itu ya data Kemarin tuh setelah tiktok siap ditutup Sebelum tiktok Atau titans akuisisi Tokopedia Kita dapet insight juga data Ternyata 80% dari transaksi tiktok shop Itu hilang bro Hilang maksudnya Jadi maksudnya 20% aja yang tersebar Ke platform e-commerce yang lain Ya dulu kan ada Shopee Ada Prokopedia Ada beli-beli Bukalapak gitu Ada Zada Hanya 20% tuh yang terdistribusi Artinya 80% Yang ada di tiktok shop itu Betul-betul impulsif buying Orang yang gak niat belanja bro Cuma karena liat orang lagi jualan live gitu Live apa segala macem diarahin Gitu kan bisa ada keranjang kuningnya langsung Dulu cekrek gitu Iya Iya Itu ini Ini ngobrolin jadi kemana-mana ya Tapi ya kurang lebih itu ya Tapi kan emang Apa yang kita bahas Tapi kan maksudnya Memang Kenyataan Kenyataan yang memang lagi ada kita hadapin kan Ya Ya walaupun kita memang ada ancaman temu Tapi misalnya let's say ya Worst case tadi gue bilang Temu masuk pun ya kurang lebih akan begitu bro Sama kan Kurang lebih Jadi kita gimana lagi mau ngejagain UKM produsen yang tadi Wah ini bright spot Rame gitu Tiba-tiba tapi terus tergerus Wah ini mesti bikin lagi konsep yang kreatif Tapi skalanya kan hanya segitu Dua kali Event dua minggu lah Artinya dua kali weekend gitu ya Ya setahun berapa kali sih Berapa banyak Ini misalnya Anton atau sama Leo Yang bikin bright spot Yang bikin bisa beberapa event ini gitu Terbatas banget gitu Yang masifnya dikuasai sama Sih semua Iya sih Can imagine Iya Mengerikan Kita memang butuh support pemerintah bro Maksud dipungkirin juga bro China bisa kayak gitu Karena pemerintah support bro Yes Karena kok pemerintah China tuh regulasinya gila-gilaan bro Memang diniatin Untuk seperti itu Ada delapan undang-undang ngurusin Terkait dengan Apa Aturan elektronik Perdagangan elektronik ini Gila Gak boleh ada Sosio commerce gak boleh Apa segala macem gak boleh Ada filiasi data gak boleh Oh ketat banget Ya bayangin Kita coba Pernah mikir gak Export Atau Masuk ke platform cross border Import China gitu Maksudnya Kita export ke China ya Kalau disana kan jadi cross border import Gak mungkin Gak mungkin bisa masuk gitu Sedangkan kita masih mikir Oh ini adalah free trade Free trade Gitu Oh my god Jadi sebenernya udah di titik yang oke Oke gitu kan Jadi ketika ngomong ini kan Ngomong ini begini Begitu Tapi gak Gak boleh diem sih Pokoknya kalau prinsip Kita Dan ini arahan dari Pak Teten Pak Menteri Koperasi UKM Pemerintah khususnya Kementerian Kop ini harus ada di garda terdepan Memproteksi Mengafirmasi Kepentingan Para pelaku UMKM Itu aja Kita Fight Apapun ya Ya dulu Apa sih Kementerian Koperasi UKM Dibandingin misalnya TikTok Bytebans yang perusahaan yang besar Raksasa global gitu Apalagi sekarang Mau temu Ah Ya dulu kami Kita undang Kita panggil Ketika TikTok Shop Bilang Ada 6 juta pelaku UMKM Atau 2 juta gitu ya Pelaku UMKM Kita minta datanya Mana sih ini datanya Dikasih datanya cuma seribu Gak mau Gak bisa Ini gak boleh Kayak gini Wah terus-terusan kita panggil bro Oh jaman-jaman itu kan Sampai akhirnya ditutup ya Ketika Permendak 31 nya Disahkan lah Itu di bulan Oktober ya Kalau gak salah September gitu Kan tutup berapa bulan Setelah itu kan baru Desember Buka lagi ketika udah akuisi Tokopedia Gitu bro Kita hadapi lah Kita hadapi lah Maksudnya Ngomongin hadapi Tapi ya dengan segera Saya gak tau juga Oh adanya Bambu runcing Yaudah Bambu runcing gitu ya Tapi seru sih bro Kalau gak begini ya Kita gak akan bisa Berdaulat di negara sendiri sih bro Kocok Iya 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 Gue ada pertanyaan sih bro Lu boleh jawab atau gak ya Kalau lu gak mau jawab Nanti di-di-di-di Dilihat aja ya Gini Dari proses TikTok Shop Rame Terus TikTok Shop Akhirnya sempat ditutup ya Gak boleh beroperasi Gak boleh jualan kan Dan Berakhir Berujung Mereka Mengakusisi Tokopedia Salah satu kan Gak bisa dipungkiri ya Adalah mendapatkan License kan Supaya bisa jualan kan Dari lu pribadi bro Lu ada ini gak sih Kepikiran ini Skenaryonya sebetulnya Seperti ini bro Salah satu Online marketplace Lokal Diakusisi ini Buat Mendapatkan license Dan akhirnya bisa berjualan Secara Resmi Tanpa perlu mereka Mengurus sendiri ya Karena dengan membeli kan Otomatis kan Berarti gue dapet Ijinnya Tokopedia ini Lu Ada kepikiran gak Skenaryo itu sih Pas kemarin lagi sedang Ini Case nya TikTok Shop Lu boleh jawab atau enggak Kalau lu mau jawab Ini kita Kita kata aja Gak apa Gue jawab Gue rasanya Ini penting ya Maksudnya Pada saat itu Gak Terus terang Karena kita mau tempur Kita tuh bareng-bareng Dengan temen-temen Platform lokal juga Sebetulnya Ya kan ada Asosiasinya lah Idea ya Disana ada platform global Ya kita minta Juga aspirasi Dan mereka juga kan ada aspirasi juga Sebetulnya Kan begini Mereka itu Mengambilnya adalah Ketika Tokopedia Mengambil IP nya terkait dengan Si shop TikTok Shop Gitu ya Kalau gak salah Kemudian TikTok nya Mengakuisisi Tokopedia Gitu Akhirnya Ijinnya si E-commerce nya Itu mereka punya Dari Tokopedia Yang udah punya IP Dari TikTok Shop Kurang lebih begitu Jadi Ini Ini keren banget sih Kalau bisa 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 Dan kemudian Ngambilnya Tokopedia Yang sebetulnya adalah Platform terbesar Di Punya Lokal 30% Mereka punya Market Share Terus Di atasnya kan ada Shopee Tokopedia Gitu Yang diambilnya Tokopedia Kita gak pernah membayangkan Sebenernya si TikTok ini Seserius itu Untuk mengambil E-commerce lokal Tapi dulu ketika Pertama kali diinfokan Kita masih berbaik sangka Berhusnuzon Oh Mereka akan Membesarkan Tokopedia Sebagai platform E-commerce nya Jadi kita tunggu-tunggu adalah Mana nih Tokopedia Yang hijau nih Ada Inovasi Apa Dan seterusnya Oh ternyata kan Mereka Membuat Tetap Keranjangnya Ada di TikTok Tapi mereka Memastikan Bahwa Tidak ada Afiliasi data Karena ketika Klik Tombol yang ada Di TikTok Itu kemudian Masuk ke backend nya Tokopedia Jadi check out nya Di Tetap di Tokopedia Gak boleh kan check out nya Di Kalau TikTok Check out nya di TikTok kan Nah itu aja kan Sebetulnya Urusan panjang Makanya sebetulnya kan Kemarin Ada catatan ya Ketika ada Kita bilangnya diskresi Mendak bilang Ada 4 bulan Proses transisi Migrasi data Gitu kan Dari TikTok Ke Tokopedia Mungkin Urusin backend lah Detail-detail teknis Yang lain-lain Gak Bro-bro-bro-bro Kita mikirin Skenarinya sampai Kesitu sih Jadi terserang Tadi jawabannya Singkatnya Enggak Enggak kepikiran Kita sih Perang Nutup TikTok nya Bahwa ini bahaya Oke Bisa dibilang ini Buatnya sebuah Counter attack dari TikTok Yes Ya faktanya Kita kaget juga ya Kenapa Kemudian Tokopedia Oh ternyata Tokopedia juga Kan seragal juga Tadi Kita bilang Kita udah sampaikan Bahwa Sebenernya Ini kan menjadi Opportunity Bisnis Buat para pelaku Bisnis Termasuk yang pemilik Platform Ketika pemerintah Mengregulasi Begitu ketat Agar punya posisi Tawar Ke pihak investor Atau ke TikTok nya Tapi sulit juga Kalau pernah denger Saat itu kan TikTok Buka kesempatan Isunya kan bukan Hanya dengan Tokopedia Mereka mendekati Banyak Ada platform satu E-commerce satu Dan beberapa lagi Ada bank Ada yang punya Grup media Gitu kan Ada beberapa lah Untuk Ya untuk Jadi daya tawar kan Kemudian Siapa yang bisa cepat Untuk Dia Mereka Ya ini Hebat sih Ini pengalaman Oleh karena Belajar dari Pengalaman yang lalu Nah si Temu ini Bro Kita juga kan Udah-udah-udah Pinter kan Gitu kan Kurang lebih kan Oh ini ada pengalaman Bisa begini Kok regulasinya Gak boleh Kok bisa kan Gitu kan Ternyata ada praktek Bisnis begini Yang pemerintah Gak bisa jump in Kedalamnya Gak bisa intervensi Ya Karena aku sisi kan Karena aku sisi Aku sisi Lu gak bisa bilang Yang punya aja Yang punya aja Mau dibeli Gimana 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 Jadi gitu Jadi si Temu ini Kita sih Pengen Pengen terus Ngomongin Kita ingin Jagain juga ya Maksudnya tadi Ya mudah-mudahan Andri sama teman-teman Juga bisa terus Ketemu nih Praktik-praktik Apa nih yang menarik Karena kan Kalau udah dapet Ada cerita experience Biasanya Lebih cepat ya Orang tau ya Lebih cepat viral Atau apa segala macam Tapi ya pemerintah Bisa ya begini aja Ngemeng-ngemeng Terus rapat-rapat Terus Regulasinya Dibuat Terus Tapi tiba-tiba Regulasinya ada aja Bisa masuk Ada sih Selalu Terjadi sih Di pemerintah Di kita Iya Iya sih bro Gue Aduh Gue sih gini ya Gue selalu ngeliat Kondisi seperti ini Kalau memang support Dari pemerintahnya Enggak full ya Akan susah sih bro Mau lawannya bro Dari semua Banyak pengalaman Yang gue liat ya Kayak Korea gitu Korea kan bisa dibilang Sebenernya tuh sedang Quote-unquote ya Menjajah dunia kan Dengan IP-IP K-pop mereka kan Tapi kan tuh Karena support pemerintah kan Dan itu Bukan program Yang setahun dua tahun Itu udah disiapkan Sejak mereka jadi Tuan rumah Asian Games Setahun 80-an akhir Tahun 80-an akhir Berarti mereka udah tau Mereka harus siapin game begini Ya Kalau Menurut gue Support pemerintahnya Juga masih belum bisa full Berat sih bro Berat Karena ya itu ya Ada yang namanya Capital juga Waduh Berat Yang penting Sebetulnya Bukan yang penting Hari ini Keberpihak itu Ada Pak Jokowi tuh Sangat concern Tapi memang Yang ngurusin teknis kan Bukan semuanya presiden Iya memang Salah satunya juga yang kita juga Ingin lihat nih Starlink bro Oke Itu kan another Isu juga Bicara terkait dengan Bagaimana temu Bisa masuk Indonesia Kalau pakai satelitnya Starlink Masuk ke internetnya Masuk gimana caranya Pokoknya entah Malah kan ini kan Sekarang yang sedang ramai kan Direct to sell Jadi Nggak usah pakai Wifi lagi Langsung internet Masuk ke Handphone Dari satelit kan bro Itu kan Starlinknya Aja diizinkan masuk Yang Untuk sesin ke handphone Langsung kan gitu Yang tadi kita bilang Bahwa internet Dibangun pemerintah Jaringannya Kabelnya Apanya Motowernya Gitu kan Terus ada Starlink Nah itu Gimana Tapi Starlink Masih mahal sih Tapi bro Sebentar Orang duitnya Nggak berseri Ini kan duit mahal Supaya Semua orang Pemerintah bilang Yang beregulasi Yang mengizinkan Kan mahal Harus bisa kompetitif dong Sekarang Tapi coba cek deh Kita Gimana suara Telkomsel Gitu misalnya Suaranya Telkom Atau Udah cek lagi Mungkin Nilai sahamnya Telkom hari ini Ya kan kayak gitu Kita Nanti mungkin Mereka harus mengundang Narasumber yang Lebih kredibel Bahas ini Tapi itu Lontaran gue yang Ini akan terus ada Karena Indonesia 270 juta Atau 280 juta penduduk Ini market yang Huge Buat Global Company Ini kan bro Ini tempat Perang dagang mereka Gitu Pertanyaannya Kita mau jadi penonton Kita hanya mau jadi konsumen Atau ya kita ikut Ada di gelanggang Untuk Ngambil Opportunity ini Sebagai negara yang kaya Negara yang besar Negara yang ekonominya Sedang tumbuh Bagus gitu ya Negara yang diproyeksikan 2045 akan menjadi Negara maju kan gitu And so on Jadi Jadi ya harusnya Ini kita bangun Jadi kita beresin Ulunya UKM nya Lebih berkualitas Dikonsolidasi Akses pembiayaan Lebih mudah Apa sekarang Easy to doing Bisnisnya juga Biar kita Praktikan Pasarnya Tapi kita secure Gitu Si semuanya Kita jagain Gitu Ini keren banget sih Harusnya ke depan Pemerintah khususnya Ini pemerintah ke depan Ini kan mungkin Sisa berapa bulan lagi ya Pemerintah Hari ini gitu Ini menjadi fokus Tadi ekonomi digital Ekonomi kreatif Lapangan kerja Ini ya Ada di beberapa Platform Atau beberapa teknologi Kunci Menurut gue Ini yang harus Di secure dulu Dari mulai connectivity Platform Itu yang harusnya Pemerintah Bisa lebih Jagain gitu Karena tadi Sisanya Kreativitas Inovasi Teman-teman Lebih canggih Gitu kan Startup Si entrepreneur UKM-UKM Canggih-canggih kok Cuman di pemerintah Harus hadir untuk tadi Jagain proteksi Jangan bikin hanya Pelatihan Gitu kan Tapi pasarnya Tetap aja Gue rasanya asing Iya Pelatihan juga Dari 100 orang yang ikut Yang jadi Paling cuman berapa sih Iya Ada banyak UKM pelatihan juga Berdah datang juga Untuk datang pelatihan Untuk dapat Ini ya uang transport Terjadi juga Oh apalah ini kan Autokritik ya Gue pemerintah Gue melihat Selama 5 tahun Ada di pemerintahan ini Dan itu yang sebenarnya Lagi dimulai Dibenahi Khususnya di kami ya Di Kementerian Koperasi Dan UKM Jadi udah Gak boleh lagi tuh Ada pelatihan-pelatihan Yang tipikal Atau stereotype Semuanya gitu Sekarang tuh udah ada ID-nya Jadi Ini di scanning dulu Di sekurasi dulu UKM ini Jadi istilahnya bootcamp Sekarang kan Kerjasamanya sama Inkubator Bukan lagi ASN yang ngajarin Dagang Ke UKM Tapi memang Ahlinya Inkubator terhubung dengan Investor Terhubung dengan Offtaker Jadi Secara Jurninya Memang udah Ya Dibuat Dengan Para profesional Di bidangnya bro Itu kita lagi beresin Semua lagi beresin Jadi Optimisme ada Tapi sekali lagi Ini yang kita harus Waspadai bro Betul Betul Masalahnya Berarti udah masalah Dari Pelaku UMKM Sendiri juga butuh Di Scale up ya bro Terus belum lagi Dari luar Sebenernya Diajar kanan Kiri atas Bawah sih Iya Tapi optimis Tadi lu bilang Transport aja Bisa canggih Eh transport barangnya mahal-mahal loh Iya Bukan barang murah loh Jadi berita baik itu Datang Banyak Tapi berita buruk itu Sedikit Tapi sekali Datang Gede Ya Kan manusia Sukain begitu bro Manusia kok begitu bro Iya kan Karena psikologi manusia Gitu kan Lihat ada rumah kebakaran Orang rame-rame liatin Tapi lihat ada orang Berprestasi Dapet piala Dapet penghargaan Misalnya juara Orang bodo amat Kebakaran Orang rame-rame liatin Bener-bener Bikin konten sekarang Bukannya nolongin Iya Iya Ya gitu lah Namun juga manusia tuh Sukanya kayak gitu Bener-bener Bener Ya bet Anyway bro Anyway Thank you banget sih Buat sharing-sharingnya sih bro Sorry ya Kalau bisa gak dapet konklusi ya Tapi ini ya Ngobrol lah Sebenernya Gini Gue sebenernya Concern gue adalah Gue pengen tau Dari sisi Lu kan Lu kan Di orang Di pemerintah Yang Temu Terus juga dengan Kondisi UMKM sekarang Dan beberapa kejadian-kejadian Yang terjadi lah ya Beberapa bulan terakhir Gue tuh pengen tau Dari lu tuh Apa sih sebenernya Yang lu lihat Kayak tadi gue juga nanya Tentang bagaimana Tiba-tiba Tiba-tiba Tokopedia di Aku isi sama TikTok What do you think Lo siap Lo menduga gak Ada hal-hal kayak gitu Karena gue pribadi Gue gak menduga itu Terjadi Skenerinya sampe ke situ Soalnya Iya bener-bener Kaget banget Jadi sebenernya gue juga Atau mungkin juga Murus fam yang Nonton podcast kali ini Juga pengen tau Kalo dari pemerintah Sebenernya Apa sih yang di ini Apakah memang Tau tapi diem aja Tapi Atau tidak tau Atau bagaimana Kan kita kan pengen tau Karena Ya tadi lu bilang ya 90% lebih Hampir 97% 97% itu kan Ekonomi Indonesia itu Di ini di running Sama UMKM Lu bayangkan Kalo UMKM nya itu Pada hilang semua Atau UMKM nya Hanya reseller aja gitu kan Iya Kita kan kemarin Dihajar juga bro Ketika Kenapa TikTok shop Ditutup Padahal kan kita adalah UMKM juga Tapi yang dagang tadi kan Kita jelasin Ada berapa banyak Coba totalnya Gak banyak juga Sebetulnya Dibandingkan jumlah UMKM yang Ada di data kami Karena kita minta Datanya juga gak pernah Nyampe ke kami Yang TikTok shop dulu ya Jadi ya Anyway kita pengen UMKM produsen Kuncinya itu sih bro Iya 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 Kalau misalnya Ingin memanfaatkan Platform juga ini Ajarin mereka live Dan sabar Misalnya jualan live Sekarang lagi Lagi trend nih Kemarin gue juga Sempet denger tuh Baru coba-coba jualan live Gak ada yang nonton Yang nonton Cuma satu atau dua Ya itu kan wajar ya Awal Yang masih awal kan Lu harus terus-terus coba Temen mungkin Kayak gitu ya Orang merasa Susah udahlah gak usah Ditinggalin Karena biasanya ada Premis-premis Oh ini viral Dalam satu jam Bisa transaksi miliaran Nah itu Gue tuh suka Gue tuh suka Ini ya Sebel sama yang Narasi-narasi kayak gitu ya Karena Yang bisa kayak begitu Emang udah nama gede Nama gede Dia influencer kan Dia emang Afiliator besar Emang punya traffic sendiri Iya punya traffic sendiri Kalau lu bukan Raffi Ahmad Yang follower Instagramnya 70 juta lebih Iya lu gak bisa Kayak begitu Lu harus usaha dulu Iya-iya Bertahap Harus coba dari awal Emang gak mau Mau gak mau bro Iya kan Gue podcast juga awal Gak ada yang nonton Iya lah Itu mulai dari nol Iya Yaudah bro Thank you bro ya Buat menurut-menurut ya Thank you Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Thank you